KOMO FC tidak akan merekrut Tom Haye karena dinilai tidak memenuhi standar Ya, dilansir dari CNN Indonesia, KOMO 1907 menutup pintu untuk merekrut pemain timnas Indonesia Tom Haye dalam bursa transfer musim panas kali ini Perwagilan pemilik KOMO 1907 Mirwan Suarso mengatakan pihak klub menilai Tom Haye tidak memenuhi standar klub untuk mengarungi Serie A di musim depan Pihak klub KOMO mengatakan tidak mungkin bagi mereka untuk merekrut Tom Haye Tapi jika klub menginginkan Tom Haye menjadi pelapis ketiga mungkin masih bisa Kami pernah melihat Tom Haye ini lebih cocok di Serie B, tapi untuk Serie A belum tentu Jadi kami belum berani, Venezia juga akan melakukan hal serupa jika lolos ke Serie A, tentu mencari pemain baru juga Kalau tidak mereka bisa terjun lagi ke Serie B, ucap perwakilan KOMO 1907 Mirwan Suarso Nah, dari sini kita jadi tahu kan kalau pemain lokal timnas Indonesia dengan kualitas yang sekarang ini belum pantas untuk bermain di klub KOMO 1907 Meskipun pemilik klub ini adalah orang Indonesia cuy Dan gue juga jadi khawatir apakah nasib J.I.J.S. akan sama seperti Tom Haye yang dianggap belum pantas bermain di Serie A Gimana kalau menurut kalian cuy?